Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin karena masih jam 9 jadi banyak teman-teman yang sedang di perjalanan atau masih tidur ya jadi berhalangan untuk hadir tapi aku harap teman-teman bisa menonton video di youtube nah karena sudah jam 9 jadi aku mau mulai webinarnya sebelumnya kenalin aku Senia Zahra Dwirama disini mau membahas minimalis lifestyle sebagai solusi sulit fokus dan produktif nah teman-teman tau gak apa itu minimalis lifestyle jadi kalau yang belum tau aku akan menjelaskan sedikit tentang minimalis lifestyle itu sendiri nah minimalis atau gaya adalah gaya bisa menciptakan ketenangan dan membuat seseorang lebih bahagia seseorang dengan konsep yang terhadap ini mampu sedikit barang agar dengan membuat hidupnya lebih nyaman nah dan menurut persiku sendiri di lifestyle ini sempat sama seperti deskripsi yang aku cantumkan pada powerpoint disini spesifiknya menurutku akan tentang gimana mau menggunakan kamu perlu sama aktivitas yang yang masih hukus dan produktifitas jadi teman-teman saya atau enggak sebagian besar manusia itu seneng melihat sesuatu yang rapi dan teratur kalau kita contohnya kalau kita melihat barang yang ini berantakan atau bisa disebut juga dengan klater tanpa kita sadari itu hal itu bisa menyerap kemampuan kita untuk fokus karena fokus kita ini menjadi mengarah kepada barang-barang yang berantakan tersebut misalnya nih kita mau nugas di meja tapi mejanya ini penuh barang dan barangnya itu berantakan energi yang tadinya kita siapin buat tugas akhirnya malah fokus mengidentifikasi barang-barang yang berantakan tadi terus hal itu mengakibatkan kita menjadi capek dan susah untuk fokus terus ada juga penelitian yang bilang kalau rumah yang banyak klaternya atau rumah yang banyak banget barangnya sehingga barangnya itu berantakan bisa ngebuat seseorang menjadi cepat kewalahan yang mana hal itu bisa ngebuat orang tersebut milih untuk gak ngerjain pekerjaannya milih buat males-malesan scrolling red sauce ya pokoknya memilih untuk gak produktif tapi sebaliknya kalau rumah atau ruangan kita bersih dari klater bisa ngebuat kita jadi lebih fokus memperoleh informasi yang penting juga bisa meningkatkan produktivitas kita tapi kenapa sih kok masih banyak orang yang melakukan klater jadi teman-teman disini ada tiga hal yang mau aku bahas mengenai alasan seorang melakukan klater dan tiga hal ini merupakan alasan yang mungkin paling relate sama kehidupanku atau kehidupan teman-teman juga nah yang pertama itu adalah kebiasaan kita membeli sesuatu yang susah dikontrol nah dulu nih aku tuh edik banget sama yang namanya beli skincare sampai sampai banyak banget skincare aku yang gak kepakai terus kadalu luar kadang nih kalau kita beli sesuatu itu kita ngerasa kalau kita butuh barang itu padahal apa ya kita ngerasa kita butuh barang itu ternyata setelah kita beli barangnya barang itu malah jarang kita pakai dan akhirnya numpuk dan membuat clutter di lingkungan kita nah biasanya kalau udah numpuk dan gak kepakai baru deh kerasa nyesel kenapa kemarin kita beli barang itu kalau barang itu akhirnya cuma buat numpuk gitu loh terus alasan kedua orang seseorang melakukan clutter itu adalah karena pada dasarnya manusia ini merupakan makhluk nah gak jarang dari kita ini ngerasa barang yang kita punya itu itu adalah bagian dari diri kita sendiri kita ini susah buat ngerasa akhirnya hal itu ngerasa atau aku punya boneka yang gak boleh dibuang karena aku dari kecil jadi ketika ada barang yang kita hubungkan barang itu itu akan susah untuk kita buang padahal sebenarnya hal itu bahkan membuat lingkungan kita menjadi clutter dan alasan yang terakhir adalah isi pikiran kita juga clutter atau gak teratur nah ya nah padahal pada dasarnya ketika isi pikiran kita ini gak teratur ada kemungkinan itu bisa ngebuat kita jadi kesulitan buat bikin lingkungan kita juga teratur jadi untuk membuat nah jadi nih kalau alasan kamu sulit fokus dan produktif ini disebabin karena faktor lingkungan faktor lingkungan kamu yang clutter atau berantakan ada tipsnya untuk memperbaiki itu nah aku jadi ada dua tips yang mau aku bahas yang pertama ini adalah kita bisa bereskan lingkungan fisik atau declutter nah declutter declutter ini bisa ngebuat perasaan kita lebih lega dan lebih puas karena kita nyaksikan proses dari yang tadinya berantakan jadi rapi alangkah baiknya kita bikin jadwal buat beres-beres karena pada nyatanya tempat itu emang akan berantakan lagi jadi daripada kelaternya numpuk dan malah menghambat kita mengerjakan sesuatu kita harus beres-beres lebih baik kita ini rutin ngeberesin kamar kita seenggaknya dua kali sampai tiga kali seminggu daripada untuk membuat apa ya membuat lingkungan kita ini nyaman dalam jangka waktu yang lebih lama gitu loh terus yang kedua adalah memulai pola hidup minimalis atau mulai menerapkan gaya hidup minimalis atau minimalis lifestyle nah dan untuk memulai pola hidup ini hal yang pertama kita lakukan adalah melakukan declutter itu sendiri yang sebelumnya udah aku jelasin kan nah pola hidup minimalis ini juga bukan berarti kita ngebuang barang-barang yang kita punya tapi kita belajar mengelola apa yang kita butuhkan dan apa yang kita mau dari aku sendiri ketika dari aku sendiri ketika aku belajar menerapkan pola hidup ini sekarang aku jadi bisa ngontrol diri aku buat beli sesuatu aku juga lebih menghargai barang yang aku punya tapi emang bener-bener aku butuhkan gitu terus terus aku juga jadi ini jadi sering ngeliat sekitar aku dan memilih barang-barang apa aja sih yang seharusnya aku keluarin yang sekiranya kalau barang itu gak ada juga aku tuh gak apa-apa nah aku juga pernah baca buku yang judulnya Goodbye Things Goodbye Things Hidup Minimalis ala Orang Jepang dan pelajaran yang aku ambil dari buku itu adalah bahwa seseorang tidak dinilai dari seberapa banyak barang yang kita punya dan jadinya aku aku itu gak ngebandingkan gak aku udah berhenti gitu membandingkan barang-barang yang aku punya dengan orang lain dan aku jadi lebih tenang karena hal itu sebab aku udah mastiin kalau misalnya barang-barang yang aku punya adalah barang-barang yang memang bener-bener aku pakai dan aku butuhin gitu nah jadi gaya hidup minimalis ini tentunya akan berdampak untuk fokus dan produktivitas karena setelah ngelakuin itu lingkunganku aku juga jadi kerasa lebih rapi dan rapinya itu bisa bertahan dalam jangka waktu yang lumayan lama dibandingkan jika aku mempunyai banyak barang dan barangku menumpuk gitu loh aku juga bisa emang 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 kalau aku ngebersihin atau merapikan barang itu pasti rapi cuman kalau terlalu banyak barangnya itu pasti jadi cepat berantakan lagi terus declutter yang paling mudah yang bisa kita lakuin itu adalah menghapus aplikasi yang gak kepake di hp terus kita juga bisa ngehapus foto-foto yang udah numpuk banget di galeri terus kita juga bisa ngehapus chat-chat chat-chat yang udah lama banget yang ada di whatsapp yang mana hal itu juga akan ngebuat kita merasa kalau misalnya handphone kita ini jadi lebih ringan lebih rapi dan kita pastinya gak pusing kalau main handphone kadang kalau misalnya chat numpuk kita ini jadi males bales chat tapi kalau misalnya chatnya gak numpuk kita akan jadi apa ya jadi mau gitu nah jadi aku nyaranin buat kalian untuk belajar tentang pola hidup minimalis ini mau dari buku youtube ataupun media pembelajaran yang lainnya supaya kita bisa ngerasain efeknya sendiri thank you udah ngedengerin apa yang aku sampaikan sebelumnya maaf kalau ada salah atas apa yang aku sampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.